Perkenalkan nama saya Devan Arte Angelika, NIM 20.03.01.093 Saya Asmi Hati dengan NIM 20.03.01.109 Perkenalkan nama saya Anjagri Sikansaragi dengan NIM 20.03.01.103 Perkenalkan nama saya Devan Arte Angelika, NIM 20.03.01.109 Perkenalkan nama saya Elsa Nwil Azhahra dengan NIM 20.03.01.109 Perkenalkan bioteknologi saat ini telah memberikan banyak pilihan bagi manusia untuk dapat merancang strategi isu degradasi sumber daya alam hayat. Salah satunya yaitu dengan teknologi kultur jaringan yang menjadi salah satu teknologi dalam budidaya tanaman. Pada video kali ini, kita akan mengenal teknik kultur jaringan dan beberapa keunggulannya. Terima kasih telah menonton! Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel jaringan ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mitlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke media kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan dihasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman ini didasari oleh teori totipotensial sel, yang menyebutkan bahwa setiap sel memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara kultur jaringan ini bersifat identik dengan induknya dan disebut planlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan dari satu bahan tanam atau ekspat. Sehingga, teknik kultur jaringan ini digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan teknologi kultur jaringan termasuk ke dalam perbanyakan vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik ini dapat dilakukan dalam kondisi aseptik, di dalam botol kultur, dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut dengan kultur in vitro. Ada pun keuntungan dari teknik kultur jaringan tanaman, yaitu kita akan mendapatkan bibit tanaman baru dengan kualitas yang lebih baik. Kita juga dapat melestarikan sifat dari tanaman induknya karena mampu menghasilkan jenis tanaman yang sifatnya sama persis. Bisa menciptakan jenis tanaman baru dengan jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Dan teknik kultur jaringan ini juga membuat tanaman terbebas dari penyakit. Selain itu, penerapan kultur jaringan tidak tergantung pada musim tanam, dan pastinya lebih efisien untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, karena biaya estetibilisement yang mahal akan tertutupi oleh harga jual tanaman yang tinggi. Nah Sobat Agro, itulah informasi mengenai teknik kultur jaringan tanaman dan beberapa keunggulannya. Meskipun teknik kultur jaringan ini biayanya lebih mahal, namun hasilnya pun akan sebanding, bahkan tetap akan menguntungkan. Terima kasih.